Intro Hai semua So sekarang kita mau demo masak So ini masaknya sangat gampang sekali dan hasilnya luar biasa Yang kita butuhkan itu cuman berapa macam ini cuman 6 macam Yaitu sayur baby gailan Atau di sini dipanggil namanya ini apa namanya Chinese Brokoli Sama udang Ini udangnya Ya terus sama oyster sauce Ini untuk bumbunya itu sebenarnya gampang Kita butuh oyster sauce Butuh garlic Black pepper Sama gula Ini gula ya Oke Nah sekarang kita masukkan air untuk menggodok sayurnya Oke nah ini butuh waktu agak lama ya sampai ini yang mendidih Kita tunggu dulu airnya Masakan ini masakan yang paling gampang sekali Ini khusus untuk ibu-ibu yang lagi sibuk punya banyak anak seperti saya Anaknya tiga ya Jadi kita butuh masak yang sangat cepat Praktis dan enak Dan pastinya ibu-ibu yang di rumah itu harus coba yang ini ya Dan bapak-bapak juga gak apa-apa Bapak-bapak supaya disayang sama ibu-ibunya Coba masak ini ya pak Ini paling gampang dan top Super top Oke sekarang kita lihat airnya dulu Airnya rupanya ini sudah mendidih ya Dan kalau sudah mendidih begini Kita masukkan sayurnya Sayurnya ini sudah dicuci Sudah dicuci bersih Sudah dipotong-potong Dan dimasukkan sayurnya Kalau memasak sayur Jangan lama-lama ya Kalau keluarga saya suka yang crunchy Jadi masaknya gak seberapa lama Cepat sekali Habis itu diangkat Tapi kalau bagi orang-orang yang suka dengan Yang agak lembean Yang gak apa-apa sih Terserah selera ya Ini sesuai dengan selera Jadi tidak harus sama Ini sudah saya angkat Ditaruh di piring Ditaruh di piring Dihangkat Terus kita sisihkan dulu Sekarang kita akan Masak bumbunya Ini cepat kan bu Ini bagatnya tadi cuman berapa menit Minyaknya Saya dulu Ambil minyak Oke semuanya Kita tunggu ya Kayaknya enak Masukkan minyaknya sedikit aja Paling minyaknya cuman 2 sendok minyak Kita tunggu Sampai Tidak mati Ya Allah Namanya juga demonya ini Bagaimana ini demo kok ya Berkali-kali rupa Ini kompornya sudah nyala lagi Alhamdulillah Ini minyaknya sudah ada Tunggu minyaknya agak panas sedikit ya bu Dan Nanti minyaknya Tidak ada yang lupa ya Tidak ada Sekarang tidak ada yang lupa Minyaknya panas Sudah panas Sekarang Dimasukkan bawang putihnya Ini bawang putihnya Cuman 2 biji ya Atau 3 biji terserah Bisa 2 bisa 3 Nah Kita masukkan bawangnya Sampai Sampai Baunya harum Ya Kalau bawang putih Baunya harum Pasti enak Bawang putih Baunya harum Cidak harum Kita masukkan yang kedua Ini Udangnya Nah Udangnya Oke Ini Oke Tapi dimasukkan udangnya Kita masukkan Terus sekarang Kita masukkan Ini ya Kita masukkan Oysternya Dua sendok Sedikit lagi Tiga Tiga sendok Tapi sendok yang Sendok kecil ya Jangan sendok yang besar-besar Setelah kita masukkan Oysternya Oyster sausnya Selesai-sesai dulu Kecilkan kompornya Terus kita masukkan Black peppernya ya Black peppernya Cuman Kira-kira Enggak usah terlalu banyak Enggak usah terlalu kebisit Nanti Dibu Ditunggu Sampai Agak kekuningan Begini Terus dimasukkan Gulanya Sedikit Enggak sedikit ya Kira-kira Satu sendok Satu sendok makan Sudah maten Sudah maten Sudah maten Sudah maten Dan sudah jadi Ini cepat sekali Sudah selesai Terus kita taruh disini Sekarang Ini jadinya begini Sayurnya Namanya Baby Kylan Terus diudek-udek Gini ya Kalau mau makan Kalau belum makan Biarkan penampilannya cantik Enggak usah diudek Kalau belum makan Dan biarkan penampilannya cantik Enggak usah diapapain Nah sekarang kita coba dulu Setelah masak Kita coba Enak Ini Enak Gampang Dan dijamin sehat Ini Dikin-ginikan aja Nanti biar merata sendiri Ini lagi Ininya crunchy Sayurnya crunchy Enak Enak sekali So Untuk semuanya Ibu-ibu Atau dan bapak-bapak Semuanya yang mau mencoba Silahkan Silahkan mencoba Semoga Menyukai Resepnya ini ya Oke Bye And see you next time Jangan lupa Komennya Dan sarannya Ya Oke And